Berita berikutnya, Saudara, hari ke-25 dirawat di rumah sakit kesehatan korban pengenean anak ex, pejabat pajak David Ozora menunjukkan perkembangan. David bisa menerima sejumlah perintah sederhana seperti membuka mulut saat hendak disuapi. Kesadaran motorik David menunjukkan tingkat kenormalan tinggi. Misalnya, pada terapi tilting table, David sudah bisa berdiri dengan baik. Ototnya juga sudah mampu menopang tubuhnya. David pun sudah bisa menerima perintah sederhana seperti membuka mulut, menegakkan tubuh, dan mengedipkan mata. Pada saat itu juga bertemu dengan ayah korban langsung dan Kak Jati juga melihat kondisi David langsung. Dan bahkan yang disampaikan itu, ini penganayaan berat. Kita tegas sejak awal, siapapun yang sudah dinyatakan pesangka, baik itu termasuk juga yang anak berkonsumsi dengan hukum, yang semua harus diproses seadu-adu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!